Selamat siang rekan semua Hari ini saya bersama Ketua Umum Perhumah Sri Pak Anjari Selamat siang Pak Anjari Yeay Seru dong Pak ya, seru gitu Eh, saya copot ya Pak Biar kelihatan Pas Bumpung jarak kita cukup jauh Kita udah 1 meter lebih lah Pak ini Insya Allah gak nyemprot Jadi Pak Anjari Ini adalah Ketua Umum Perhumah Sri Dan juga pengurus versi Ya Pak ya Hari ini kita akan Bertanya bagaimana Peran humas Di rumah sakit Sehingga saat ini humas itu Dimasukkan dalam sebuah struktur Ya Pak ya Jadi sepertinya Humas itu memang sudah Dianggap penting Seberapa pentingnya humas Di rumah sakit Kita akan bincang dengan Pak Anjari Ngobrol tuh Pak, ngobrol Iya, ngobrol Iya, soalnya terlalu tegang Pak Suwemi Terlalu tegang ya Jadi gimana Pak? Alhamdulillah baik Pak Suwemi Maksud saya Perkembangan Peran humas di rumah sakit itu Gimana Pak? Sehingga dia Perlukan untuk masuk di struktural Oke Ya, jadi terima kasih Pak Suwemi Dan teman-teman Sahabat apa? Panggilannya sahabat apa Pak? Sahabat perhumasri Dimanapun Anda berada Terima kasih Pak Suwemi Jadi gini Pertanyaan Pak Suwemi kan Menyebut soal humas Sekarang Terutama humas rumah sakit Kementerian Kesehatan Itu masuk dalam struktur sekarang ya Jadi rata itu Pak Rumah sakit di Kementerian itu Kalau nggak salah ada 40-an lebih lah ya 44 atau berapa Nah humas itu sekarang masuk dalam struktur Paling rendah itu masuk di jajaran eslon 4 Misalnya ada yang Kepala subbagian hukum organisasi humas Itu eslon 4 Ada yang kepala bagian hukum organisasi dan humas Jadi dia levelnya di eslon 3 Namun nanti bawahnya ada kepala subbagian humas Ya itu rata semua rumah sakit sekarang Yang saya tahu Sekarang memang humas masuk dalam struktur organisasi rumah sakit Kalau kita nih Sebagai orang perhimpunan humas rumah sakit Indonesia Perhumasri Tentu menyambut gembira itu Kenapa gembira? Karena berarti peran dan posisi humas itu semakin Diakui Nah penting Nah sekarang kalau begitu sebetulnya Seperti apa sih sebetulnya humas di rumah sakit Sepenting apa sih kan gitu Ini menarik nih Nah pertama Itu kan dianggap oleh pemerintah atau Kementerian Kesehatan itu memang penting Dan harus ada gitu ya Nah sekarang penting ini seperti apa? Sebetulnya kalau kita bicara soal peran humas Ada banyak peran humas Ada yang mengatakan Misalnya humas perannya dalam stakeholder relation Dalam media relation Dalam public affair Dalam marketing Macem-macem ya Tapi saya mau mengatakan begini Sekurangnya Kenapa humas itu penting? Ada peran strategis Ada peran operasional Nah peran strategis itu apa? Peran strategis itu Dia menjadi Organ yang membantu direktur rumah sakit Dalam menganalisa isu publik Ya karena sifatnya strategis Maka tugasnya adalah fungsi-fungi manajemen strategis Misalnya Membantu direktur dalam Analisis isu publik hari ini Contohnya apa Pak? Misalnya isu publik hari ini soal pandemi Covid Humas mestinya bisa memberikan Analisis dan pertimbangan Dalam konteks Gimana sih menyusun kebijakan Yang ramah Atau sesuai kebutuhan publik Pasien kita Masyarakat kita Gitu kan Itu mampu Menjadi pembantu direktur utama gitu Pembantu dalam arti Memang memberikan pertimbangan Itu fungsi strategis contohnya gitu Nah fungsi operasional Apa itu? Fungsi operasional itu operasional rumah sakit sehari-hari Ya apa itu? Misalnya dalam hal publikasi Kebijakan rumah sakit Itu perlu dipublikasi Saya ambil contoh konkret Rumah sakit betapa banyak sekarang Isunya kemarin sempat Misalnya Sebagian pasien Tidak mau di Kepulisan Covid Iya betul Ketika ada pasien meninggal Standarnya adalah prosedurnya Ditangani dengan standar Covid Keluarganya menolak Misalnya kayak gitu kan Nah itu kan berarti kira-kira kekurangannya apa pak? Mungkin kurang edukasi Kurang sosialisasi Intinya mereka gak paham Nah Humas punya peran yang cukup besar disini Bagaimana memahamkan Memberi edukasi kepada masyarakat Bukan cuma masyarakat luar Tetapi masyarakat dalam Dokter, perawat Manajemen Pasien Pasien Keluarga pasien Bisa jadi yang Yang gak paham Gak cuma masyarakat luar loh pak Tapi publik internal juga perlu dipahamkan Publik internal juga Sangat diperlukan untuk memaham itu Oh iya Biar bisa Mengedukasi ke Betul Semak Justru Justru peran Humas yang cukup Penting dan Gak boleh lupa itu adalah Internal relation pak Bagaimana hubungan Antara satuan kerja Di dalam rumah sakit Misalnya rumah sakit ada Direkturat Keperawatan Direkturat umum Direkturat SDM gitu ya Antara direkturat Saling berkomunikasi Dengan baik Antara direksi Dengan pejabat Di bawahnya baik Dengan peserta Baik Dengan SMF Baik Dengan instalasi-instalasi Baik Itu Internal relation itu Sebetulnya menjadi tugas kita Rumah Jadi Pengantuan sangat penting Komunikasi dan Hubungan kerja Antara unit Di dalam rumah ya Iya 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 Bapak bisa bayangkan Kalau Di internal Hubungan internal itu Tidak harmonis Tidak koordinasi Bagaimana bisa membangun Kepercayaan publik Di luar Kalau di dalam aja Sudah Di dalam saja tidak Padahal Tujuan Tertinggi dari humah Itu adalah Kepercayaan publik Untuk mencapai Kepercayaan publik Dibutuhkan Membangun reputasi Iya Untuk membangun reputasi Dibutuhkan Antara informasi Yang saling Dua arah Maka akan terbangun Sebuah Reputasi yang baik Kalau reputasinya terbangun lama Maka kepercayaan baik Kebayangkan Kalau internal relationnya Tidak terbangun Gimana kita bisa membangun Kepercayaan publik Benar Ya Itu logikanya Benar Saya mau diskusi Sama Pak Suhaimi Soal ini Apa saja sih Yang bisa dilakukan Oleh teman-teman humah saat ini Pertama sih Secara sederhana ya Humah itu Orang menyebutnya sebagai Corong rumah sakit Sering denger Pak Pak Sering Oh humah itu Corongnya rumah sakit Humah itu Juru bicaranya rumah sakit Iya Benar Iya Artinya Apa yang ingin Disampaikan rumah sakit Ke publik Penyampai pesan itu Adalah humah Baik secara lisan Maupun pulisan Iya Apapun pesan Pak Pesan ini kan banyak Ada pesan verbal Pesan verbal itu Saya berdiskusi dengan Pak Suhaimi ini Pesan verbal Disampaikan informasi Ke keluarga pasien Kepada pasien Kepada pengunjung Itu verbal Tapi ada pesan-pesan non-verbal Pesan-pesan non-verbal Macem-macem kan Lewat surat Lewat poster Iya Lewat video yang Bapak sering hasilkan Itu Itu pesan-pesan non-verbal Tapi bisa juga Pesan itu Sifatnya Di luar itu semua Maksudnya Pesan itu Mesti Tersampaikan dengan Pas Dengan cukup efektif Nah Jadi humah memang Disitu sebagai Representasi rumah sakit Jadi setelah jadi juru bicara Yang kedua humah itu Jadi representasi rumah sakit Yang mampu mewakili rumah sakit Baik Di dalam maupun di luar Contoh konkretnya gini Pak Suhaimi sekarang jadi humas Kalau Cara Bicara Pak Suhaimi Cara bersikap Pak Suhaimi Cara berpikir Pak Suhaimi Itu akan melengkat sebagai humas Kalau Pak Suhaimi itu sebagai humas itu Oh Pak Suhaimi itu kalau bicara jelas Orangnya bisa dipercaya Bersikap sesuai dengan apa Peraturan yang diatur Prosedur yang diatur Maka Bapak itu sebagai citra rumah sakit Oh ya bagus ya rumah sakit Rumah sakit Rumahnya aja kayak gitu Nah jadi humas itu juga selain juru bicara Jadi representasi rumah sakit Jadi Brand Brand ambasador Kan keren kan Jadi ambasador Jadi endoser Jadi influencer gitu Karena dengan begitu Oleh sebab itu humas itu memang Seolah-olah secara Kedudukan itu Ada di tengah-tengah Pak Separuh kaki ada di rumah sakit Separuh kaki ada di Publik Kenapa begitu? Karena di satu sisi Kita membela rumah sakit Iya Sebagai humas harus penyampai pesan yang Baik yang benar kepada publik Publik Tetapi kita juga harus mendengarkan Apa kebutuhan publik Apa aspirasi publik Iya kan gitu Nah jadi disini Sebetulnya kita ini Perangnya jadi kayak jembatan Jembatan Kepentingan publik Dengan kepentingan Organisasi atau rumah sakit Kebayang gak? Tipikal orang macam mana Yang bisa menyatukan di dua pihak ini Membutuh orang yang memang Diterima di dua pihak Di organisasi kita memang Terpercaya Di luar publik juga kita harus jadi Sosok-sosok yang Dipercaya Memang harus Memang Harus orang-orang yang Ya mestinya Bumas itu memang orang yang punya Kemampuan dipercaya dua pihak Pihak internal dan eksternal Sulit gak mencari orang kayak gitu? Sebenernya cukup sulit Sangat sulit Iya Sangat sulit Apalagi di tengah Di tengah pandemi seperti ini Di tengah pandemi seperti ini Pandemi covid ya pak Itu kalau menurut pengamatan pak Suhaimi Seberapa kita dipercaya oleh rumah Oleh pasien dan keluarganya di saat ini Kepercayaan masyarakat Yang Mereka mau datang ke rumah sakit Mau berkunjung ke rumah sakit Mau Mengerti apa yang disampaikan petugas rumah sakit Seberapa Seberapa publik itu mau Percaya ke kita Di Sekitar 30% 30% Berarti tugas berat gak itu mas pak? Tugas berat pak Berat Dan itu ada tugas humas disana Dan itu ada tugas humas disana Meskipun Tidak hanya humas Ya Jadi tugas humas Atau komunikasi publik dalam situasi pandemi Itu nomor satu membangun dan menciptakan kepercayaan Itu nomor satu pak Tanpa terbangun itu Apapun yang kita sampaikan Layanan apapun yang kita berikan kepada mereka Mereka tidak akan Sukarela menerima Tidak sepenuhnya menerima Karena apa? Kepercayaan terhadap kitanya berkurang Sama dengan saya dengan Pak Suhaimi Apapun yang dikatakan Pak Suhaimi Sepanjang saya gak percaya Kira-kira akan sampai gak ke saya? Enggak Saya mental blokan Tapi kalau Pak Suhaimi sudah percaya Ke saya Atau saya percaya ke Pak Suhaimi Apapun yang dikatakan Pak Suhaimi Apapun yang dilakukan Pak Suhaimi Saya akan Percaya Kalau percaya berarti saya akan Mengikuti Kalau mengikuti berarti saya Akan berubah Sesuai dengan maunya Pak Suhaimi Itu peran Humas Udah kayak gitu aja lah Humas itu Sulit gak itu? Kalau Sebenarnya Dari kalimatnya mudah Mudah Iya Memang kita mudah berkata-kata Melaksanakannya susah Iya benar-benar Pak Maka dibutuhkan orang yang kompeten kan Pak? Orang yang kompeten Dan orang yang dipercaya itu Karena memenuhi dua hal Pak Pak Suhaimi dipercaya itu karena dua hal Satu kompeten Dua peduli Karena trust itu sama dengan Kompeten plus care Jadi orang percaya itu Kalau kita kompeten dan kita peduli Kalau kita cuma kompeten tapi gak peduli Orang percaya gak? Enggak Kita peduli sama orang Perhatian tapi kita gak kompeten Dia percaya banget sama kita gak? Enggak Jadi sebut orang percaya itu kalau Saya Itu kompeten Dan peduli sama Pak Suhaimi Sebaliknya Pak Suhaimi akan saya percaya Kalau Pak Suhaimi itu orang yang punya kompetensi Membantu saya Dan peduli terhadap saya Itu baru percaya Kalau dua itu gak terpenuhi kita Sulit untuk Masa internal gak external Pak ya? Oh iya Kan publiknya public relation Umas internal dan external Oke, apa lagi? Aku mau ngobrol ini Kayaknya kembali Saya yang nanya soalnya Terima kasih Terima kasih